Pejabat-pejabat itu pada emosi semua ini, menteri-menteri emosi semua. Dalam rapat perdana dugaan pelanggaran kode etik 9 Hakim MK termasuk Anwar Usman, Ketua MKMK, Jimli menceritakan banyak pihak yang emosi. Kasus ini membuat sejumlah pihak tersulut emosi, bahkan pejabat-pejabat turut emosi. Jimli bahkan menceritakan dirinya di telepon menteri-menteri yang ikut emosi. Maka jadwal sidang akan ditentukan nanti, kami rapat jam 3 ya, kami akan mengatur jadwal sidang. Minimal 3 hari panggilan, panggilan 3 hari. Berarti harus siap-siap. Jadi sesudah hari ini, nanti kami putuskan besok, 3 hari itu Senin atau Selasa? 3 hari kerja, Selasa. Kalau hari ini berarti Selasa. Berarti Selasa akan ada sidang. Cuma, siapa duluan, ini kami mau atur dulu. Apakah itu berdasarkan pelapor, yang jumlahnya 14 itu, atau berdasarkan terlapor. Gitu misalnya. Nah itu nanti kami rapatkan. Atau, klasternya, substansinya. Kalau sumsi yang sama, yaudah sama, bareng aja. Gitu. Mohon maaf, itu harus kami tembuhkan waktu. Nggak ada. Mendesak. Dan bukan hanya mendesak jadwalnya itu, tapi juga mendesak karena emosi publik. Yang harus kita manage. Kita harus kelola. Ini bisa kemana-mana. Gitu lho. Ini nggak usah kan orang masyarakat biasa, pejawat-pejawat itu pada emosi semua ini. Menteri-menteri emosi semua. Ngelepon saya emosi. Aduh, dalam hati saya, kok setingkat juga emosional. Gitu lho, Pak Petrus. Nah, jadi kita di sini, udah kita pakai akal sehat. Jangan emosi. Anda juga nanti jangan emosi. Jadi, harus siap-siap, nanti sidangnya itu mulai selasa. Cuma siapa yang duluan, biar kami rembuk. Jangan lho, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.